Puting Beliung berkecepatan sekitar 45 km per jam menerjang sejumlah titik di Bali pada Jumat sore 14 Juli 2023. Mengakibatkan puluhan bangunan rusak di kawasan Kuta, Sesetan, Pemogan, dan Denpasar Barat. BMKG Denpasar mengatakan, Puting Beliung dipicu bertemunya udara panas yang terjadi di Denpasar dengan suhu 32,4 derajat Celcius dengan pergerakan masa dingin dari barat laut. Rekaman amatir menunjukkan warga langsung berlarian menyelamatkan diri ketika atap rumahnya mulai berterbangan. Warga yang rumahnya rusak parah saat ini mengungsi ke rumah-rumah tetangga yang rumahnya selamat dari terjangan Puting Beliung. Angin Puting Beliung juga menumbangkan ratusan pohon dan tiang listrik di Jalan Denpasar-Gilimanuk, Bali. Akibatnya, aliran listrik dan telpon langsung terputus. Puting Beliung juga merobohkan sebuah pura. Pagar luar pura itu rusak parah akibat tertimpa bangunan yang roboh. Menurut BMKG Denpasar, angin puting beliung atau angin kencang yang menerjang Bali disebut angin gusti atau tornado. Puting beliung dengan kecepatan 45 km per jam yang berdurasi sekitar 3 menit itu menerjang hampir seluruh wilayah Bali. Beruntungnya dalam bencana tersebut tidak memakan korban jiwa, akan tetapi untuk kerugian yang dialami masing-masing korban ditaksir dari puluhan hingga ratusan juta.